Dispora, Kabupaten Bogor bakal luncurkan program unggulan berbasis pemulihan ekonomi di tahun 2022 mendatang. Hal ini dikatakan langsung PLT Dispora Trianturanga di kegiatan Lunch Talk di Dispora. Trianturanga memuaparkan progres Dispora di awal tahun 2022 adalah fokus untuk membangkitkan sisi perekonomian UMKM melalui event atau festival keolahragaan. Bakal bekerja sama dengan beberapa stakeholder serta perusahaan lewat program unggulan Dispora berkomitmen untuk menggelar kegiatan yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena selama pandemi COVID-19 ini banyak UMKM serta sisi perekonomian warga yang sangat terdampak. Kalau dulu kan keunggulannya keunggulan fisik, ada sumber daya, ada bahan-bahan dan sebagainya. Tapi kemudian kan bergeser bahwa persaingan antara wilayah itu perlu memunculkan apa keunggulan wilayahnya, keunggulan kompetitifnya. Nah ini kemudian saya yakin disusun waktu itu untuk kemudian bagaimana keunggulan itu menjadi daya ungkit atau daya dorong untuk pengembangan ekonomi pasaran kebolehan secara keseluruhan. Lalu kenapa disandikan olahraga dengan progres rekreasi. Karena walaupun olahraga terkait dengan infrastruktur, tapi bicara kegiatan masyarakat, kegiatan inilah yang sebenarnya intangible. Kalau kita mengandalkan pembangunan ekonomi, milayah berdasarkan keunggulan yang tangible, yang habis pakai, kampungan yang membangun tidak akan suspe, tidak akan terus berkelahiban. Karena satu-satunya tak habis. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.